Hei ketahui lah hei hamba Allah, Palestina orang Palestina aman, meninggal mati syahid mereka. Aku tapi yang menaman dan merikan adalah ada kemunafikan di hati kita. Mana hati anda? Takut ada kemunafikan di sini. Maka membantu ini adalah bentuk cara mengeluarkan kemunafikan di hati kita. Makanya ada orang bertanya kepada Palestina, sebelum kau bertanya kepada Palestina, menyebut Palestina, rapi Palestina, mengangkat suara Palestina. Sekarang aku bertanya kepadamu. Pernahkah anda sedih di saat mendengar Palestina? Tanyakan dirimu sendiri. Jangan hanya bikin viral saja membantu Palestina. Mau menyaksikan kajian Buya Yahya tanpa biaya internet? Segera pasang Parabola Al-Bajah TV di rumah anda. Bebas biaya bulanan dan tanpa koneksi internet. Ini kan lagi heboh kita support Palestina Buya. Tapi kata sebagian kawan, kita gak perlu repot-repot mikir Palestina. Akidahnya gak sama dengan sunnah Buya. Bejuangnya Syiah Rofidoh. Yang kedua, ngapain repot-repot boykot produk Israel atau mendukung Israel? Gimana dua ini Buya? Yang pertama, ini bukan urusannya urusan akidah. Masyarakat Palestina adalah umat manusia. Sekarang begini lho sederhananya wahai ibu yang cerdas. Kami yakin anda lebih cerdas daripada sebagian ustad yang aneh-aneh. Contoh. Tetangga anda itu lagi kebakaran. Ada kebakaran. Betul kebakaran, perlu dibantu. Anda tahu itu preman suka malak orang, suka minta orang, suka nyopet. Tak tahunya preman itu mau membantu memadamkan kebakaran. Apakah anda bahas ribut? Eh bentar preman gak boleh, ngomong gitu. Itap ini kebakaran ini. Jangan anda menghalangi orang membantu terserah. Jopet, siapa membantu? Orang Jerman, Amerika, dan sebagainya. Anda memikirkan ini akan kebakar. Ini rumah. Nah, Palestina ini diinja-inja sekarang. Mestinya anda mau pokoknya, kita nolong orang Terserah yang nolong siapa. Jangan malah anda menggembosi, anda menghentikan orang membantu Palestina. Mana hati anda? Mana nurani anda? Jangan berkata wah yang disana, yang ikut berjuang disana ada orang begini ini. Tapi Palestina sendiri mereka punya. Mereka adalah manusia. Dan mereka juga punya akidah. Mereka adalah bangsa. Dan kita juga banyak kok sering datangkan tamu dari Palestina. Banyak akidahnya sama dengan kita kok. Kita sudah bicara tentang kemanusiaan. Tolong gak ini. Jadi gak saya berkata, woy ente, ente preman gak boleh nolong ya. Ente pencopet jangan, biar kebakaran gak ada. Siapa gak? Ayo kita bebaskan ini. Baru setelah itu kita nasih hati. Pencopetnya dan sebagainya. Ini babnya beda. Sekarang kita mendesak untuk menolong Palestina. Jangan malah meragukan orang untuk bisa menolong. Kemudian yang kedua. Di saat mendengar berita Palestina. Hei orang Palestina, ketahuilah hei hamba Allah. Palestina orang Palestina ma'aman. Meninggal mati syahid mereka. Akan tapi yang menerikan adalah ada kemunafikan di hati kita. Mana hati anda? Takut ada kemunafikan di sini. Maka membantu ini adalah bentuk cara mengeluarkan kemunafikan di hati kita. Makanya ada orang bertanya kepada Palestina. Sebelum kau bertanya kepada Palestina, menyebut Palestina, ramai Palestina, mengangkat suara Palestina. Sekarang aku bertanya kepadamu. Pernahkah anda sedih di saat mendengar Palestina? Tanyakan dirimu sendiri. Jangan hanya bikin viral saja membantu Palestina. Anda sedih atau belum? Lalu anda bawa dalam sukunud nazilah sholat anda atau belum? Anda bawa dalam panjatan doa di tengah malam untuk Palestina atau belum? Maka yang paling mudah untuk bantu orang Palestina adalah yang pertama adalah dengan panjatan doa. Yang kedua adalah anda potong, anda rizki anda. Donasikan, donat. Berikan bantuan kepada Palestina. Jangan anda bertanya, nanti nyampe atau tidak nyampe. Bukuna urusanmu. Urusanmu adalah mengeluarkan kecuaikanmu di dalam hatimu. Bukan urusan itu. Anda faham makna ini. Dan kami harus serius masalah ini. Karena permasalahan kemunafikan nanti di hati kita. Yang penting keluarkan dulu kecuaikan. Terserah uang nyampe, tidak nyampe, ini babnya lain. Dan ternyata nyampe. Kita waktu membantu dahulu sampai di sana di kamera, di beritakan ini adalah ambulan waktu Al-Bahcanggir sana ada. Dan nyampe ke waktu dulu. Dan sekarang pun juga memang ada kadang terhenti. Dibuka masuk, terhenti, dibuka masuk. Kalau ternyata ada yang nyampe tasa, dibelokkan kemana dan sebagainya. Ini babnya beda. Tidak usah jauh-jauh ke Palestina. Ada orang bantu masjid dibelokkan sama orang juga ada kok. Apakah gara-gara begitu langsung, jangan bantu masjid. Wah ini adalah ustad ngaco ini. Bahaya banget ustad ini. Misalnya kalau ustad kan tidak ada ustad begitu. Masa ustad? Tidak mungkin lah. Cuma katanya bu ya ada ustad? Tidak, tidak mungkin ya ustad begitu. Tidak mungkin. Hati nurani yang tidak akan berkata begitu. Mustahil. Karena ini masalah, masalah kemanusiaan. Sekarang lihat negeri kafir pun gerak mereka untuk ini. Laku kita orang Islam, masalah seperti itu. Kemudian, ini masalah membantu Palestina. Sekarang anda tanyakan diri anda sendiri. Anda, tidak usah anda jawab. Anda sudah mengeluarkan dari kocek anda atau belum? Maaf, tidak usah dijawab. Jangan banyak ngomong tentang Palestina. Anda sudah mengeluarkan belum dari kocek anda? Itu anak kecil di bantai di sana. Mana iman anda? Mana kecintaan anda? Tidak sempurna iman kalian kalau belum peduli dengan saudaranya. Baik. Tidak iman seseorang kecuali dia mencintai untuk orang lain seperti untuk dirinya sendiri. Kalau kita tidak layar mereka di bantai, kita harus tidak lelak. Paling tidak. Bertama dengan panjatan doa. Paling tidak kami Hindu, kundur nazilah setiap sholat. Kemudian, malam tengah malam, sering kita doakan. Yang kedua adalah, keluarkan dari kocek anda. Jangan bicara mengangkat senjata. Anda bisa masuk ke sana, repot. Ada orang, nanti aja saya mau perang. Kelamaan. Keluarkan duit, jangan menanjak perang-perang. Perangnya nanti, belum tentu. Yang pasti, anda punya uang di kocek anda. Mau bilang senjata-senjata. Dibuka beneran, malah lari terpirit-pirit nanti. Tidak usah ngomong tentang mengangkat perang, senjata, jihad, Allahuakbar, ente, keluar duit. Tidak. Itu saja sudah selesai. Tidak usah jauh-jauh. Tujuan kita mengeluarkan kecuekan dari hati kita. Ada pun masalah produk-produk. Ada fatwa muwi akhir-akhir kan begitu. Kalau anda punya anak di Al-Bahca sudah dari dulu. Mulai dari konflik-konflik Palestina selalu kita sudah memutuskan. Semua produk-produk sudah tidak ada. Kalau yang punya anak di tempat kita sudah. Di kita punya abemat-abemat tidak ada. Jual itu sudah lama. Sehingga bukan masalah fatwa putih. Ini bukan fatwa muwi. Akhirnya fatwa hati seharusnya. Masa nunggu fatwa muwi. Tanpa muwi berfatwa itu anda sudah punya fatwa seharusnya. Mestinya begitu. Tanpa muwi punya fatwa. Anda sudah punya fatwa hati. Muwi hanya mengukuhkan. Anda apakah anda tegah ya Mbak Allah. Membeli sesuatu untuk. Ternyata hasilnya adalah untuk di sana. Mana? Bisa jadi itu bom yang meledak kemarin itu. Gara-gara anda belanja itu. Berapa ratus ribu itu. Berapa juta itu. Mana pitra. Mana nurani anda. Mana nurani anda. Kemudian di saat bicara tentang pemboikotan ini. Pelarangan ini ada makna yang besar. Pertama lagi-lagi. Gini loh ya. Kalau memang anda pelit. Tidak bisa bantu orang Palestina. Paling tidak anda jangan bantu orang Israel. Hei hamba Allah. Ini tingkat pelit sudah. Tingkat pelit. Paling tidak sebenarnya. Kalau bisa anda bantu Palestina. Dan tidak bantu Israel. Ada orang yang. Coba anda sejak nilai. Ya. Saya bantu Palestina. Tapi ya gak apa-apa. Bantu Israel. Coba. Kira-kira logika anda. Cara cerdas anda di mana. Tetangga anda. Ya kan. Luka-luka dipukulin sama orang. Anda orang baik. Dipukulin sama orang. Langsung. Saya jamin. Bawa ke rumah sakit. Semua biar rumah sakit. Saya yang biayai. Bagus atau tidak? Bagus. Tatanya ada orang. Pak. Pinjem pisau nya. Mau tak tusuk lagi. Oh ya itu ambil pisau di dapur tuh. Dikasih pisau lagi. Biarpun dia katanya. Saya ingin membawa ke rumah sakit. Tapi ngasih pisau penjahatnya. Aneh atau tidak. Orang ini kira-kira. Suruh berpikir dulu. Memang hebat. Langsung biaya rumah sakit. Sebanyak apapun. Milyaran. Akan saya biayai. Untuk pengobatan orang ini. Tapi ngasih pisau sama orang yang jahat kepadanya. Kira-kira gimana. Anda berpikir. Yang paling bodoh yang ada di sini. Anda bisa berpikir. Gak usah nunggu orang cerdas. Yang paling bodoh mana. Ayo. Coba ini masa. Kemudian lebih dari itu. Kita ingin mengangkat produk saudara kita. Mau tidak mau. Urusan air. Anda pasti akan minum. Ya enggak? Di saat produk mereka tidak. Kita beli. Orang pasti harus minum produk saudara kita. Yang bercaya siapa? Hei hamba Allah. Lagi-lagi. Kalau Anda tidak bisa bersedekat kepada tetangga di kiri kanan kita. Paling tidak Anda beli produknya. Untuk menjadikan mereka kaya. Itu juga dakwah. Kemudian ada bertanya. Oh bu ya. Kan di sana banyak pekerja-pekerja. Yang selama itu. Kalau memang itu nanti dibuaykot. Kan akan berhenti semuanya dan sebagainya. Ini namanya himboan. Suruh berpikir cerdas juga. Dan kami yakin. Tidak semua pekerja seperti dalam pikiran dia. Di Palestina itu ada orang. Beredar berkorban dengan nyawanya dan hartanya. Ini hanya menahan untuk tidak punya kerjaan saja kok susah. Mungkin ada berkata. Ya ente bu yayahnya kelirin sana kemari ya. Di hormati orang. Saya tidak punya kerjaan. Oke. Saya akan ajak Anda menjadi mulia. Kalau Anda tidak mau itu urusan Anda. Tapi jangan Anda menggembosi orang lain yang ingin benar. Kemudian pembahasan lain lagi. Kalau kita punya strategi canggih. Anggap saja. Di sini ada sebuah perusahaan apa kek. Pabrik susu kek. Atau air kek. Miliknya Israel. Apa produk Israel contohnya. Kalau kita stop akan berhenti. Pasti akan berantakan ekonomi. Kalau seandainya Anda ada kerjasama dengan pemerintah dan orang-orang kaya. Tidak ada masalah. Tinggal perusahaan kita hidupkan lagi. Tapi tidak ada urusannya dengan Israel. Akan mengangkat produk saudara kita. Kan enak. Sebetulnya kan begitu sebetulnya. Kita ingin. Ada salah satu. Waktu ketika. Berapa waktu tinggi lalu ada yang ngomong. Bu ya. Saya punya toko berapa biji toko. Tapi ini semuanya adalah istrinya produk-produk mereka. Lalu bagaimana? Itu kesempatan Anda untuk punya ibadah yang lebih banyak. Maksudnya bagaimana? Anda sudah berpikir. Sekarang cari produk saudara kita. Dan masukkan setelah ini. Keluarkan produk-produk mereka. Anda masukkan produk saudara kita. Kira-kira orang datang atau tanda belanja atau tidak? Tetap belanja. Tapi ada enggak produk saudara kita? Nah kesalahannya anaknya di sini. Kesalahannya adalah kita ini tidak tahu kalau saudara kita punya produk. Loh kenapa kita tidak tahu saudara kita punya produk? Karena kita jarang membeli. Kita lebih sedang dengan produk Israel. Ini permasalahan baru. Jadi saudara kita semakin nyuksep. Semakin larat. Punya perusahaan runtuh. Gara-gara kita tidak peduli dengan mereka. Maka dengan gerakan semacam ini kesempatan. Untuk bangkit anak-anak kita, saudara kita. Jadi banyak faedahnya dibalik pemboikot tadi ini. Kalau anda faham. Dibalik kalau memang ada madhuratnya. Tentu dong. Kalau ada operasi pasti ada. Diblek tapi ada manfaatnya. Kalau ada kekurangannya. Tentu ada. Tapi masalahnya jauh lebih besar. Maka orang yang paling rendah belajar ilmu fiqih, usul fiqih. Tentu akan mengerti. Kalau ada masalahkah gede. Dengan madhurat yang lebih kecil. Tentu akan diambil masalahnya yang dahsyat. Jangan sampai menonjolkan bahayanya. Ini kan ibaratnya begini. Ada sebagian ustadz yang ribut-ribut. Itu biasa begini. Ibu-ibu kan sakit. Ibu-ibu kan hamil tua 9 bulan. Mau kelahiran normal tidak bisa. Harus pakai sesar. Mesti dikasih motivasi. Tidak apa-apa. Tau tuh ustadz apa. Jangan. Itu nanti dirobek perutmu. Jangan. Itu kan mendolimi dirimu sendiri. Itu dirobek. Itu melukai. Ini ustadz model apa ini. Mestinya dimotivasi. Iya. Memang dirobek sebentar. Tapi keluar anak soleh. Kan begitu ya. Itu kan motivasi. Bukan gembosi. Tolong pahami. Kita perlu berikir cerdas deh. Makanya saya tidak usah bicara yang cerdas. Cerdas aman deh. Yang paling bebel aja. Faham kok. Ini kan bukan bebel. Cerdas ini. Kalau anda yang bebel. Ini adalah perlu perkerjaan hati dan kecerjaan fikir. Terlalu banyak saya jawabnya. Malah tidak hafal nanti. Cukup insya Allah. Tolong. Ini. Jadi. Lebih baik kita haus deh. Daripada kita harus minum mereka. Harus begitu. Dan memang nanti ada produk-produk itu dalam keadaan normal. Ada dibagi tiga ya. Ada bagi dua lah paling tidak. Ada produk yang kita untuk bersaing dengan mereka. Sah. Ada musuh kita. Menjual produk. Kita beli untuk bersaing. Apa itu? Alat perang dan sebagainya. Kita beli bom dari mereka. Untuk ngebom. Kan boleh. Yang kedua adalah. Atau untuk bersaing. Persaing dengan teknologi. Macam-macam teknologi kita bersaing itu sah. Akan tapi yang harga mati tidak bisa kita berusaha dengan produk mereka adalah. Ini loh. Yang saudara kita juga punya. Air. Susu. Kropo. Popcorn. Chicken. Kita pengen chicken ya chicken pak. Chicken Abdullah chicken. Chicken Hassan chicken. Chicken Ali chicken. Lebih enak itu daripada yang aneh-aneh. Nah. Anda harus berani serius dalam hal ini. Yang bicara adalah keimanan. Iman di hati anda. Wallahualam. Sahabat Al-Bajah TV setelah menyaksikan video ini jangan lupa bersolawat kepada Baginda Nabi Muhammad. Salwa ala Nabi Muhammad. Allahumma sali alaih wa ala alihi wa sahbam.